Pemirsa seorang pria di Kabupaten Cianjur, babak belur dihajar warga. Usai tertangkap tangan mengambil telepon genggam di salah satu toko elektronik. Beruntung pelaku berhasil diamankan petugas dari amukan warga. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah telepon genggam hasil curian. Beginilah aksi amuk warga setelah geram dengan H, pelaku yang tertangkap tangan mencuri telepon genggam di salah satu toko elektronik di Jalan Siliwangi, Kota Cianjur pada Rabu siang. Setelah sebelumnya pelaku bersembunyi di sebuah sekolah dan akhirnya bisa ditemukan warga. Beruntung aksi amuk warga tersebut tidak berlangsung lama setelah akhirnya pelaku berhasil diamankan petugas kepolisian dan kodim Cianjur. Pelaku yang mengalami patah di kaki kanan dan luka lebam di bagian wajah langsung dilarikan ke IGD Rumah Sakit Bayang Karaci Anjur untuk diberikan perawatan intensif. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku melakukan aksinya seorang diri dan masuk ke sebuah toko elektronik. Usai mencuri, pelaku kemudian menjual barang hasil curiannya ke pembeli, namun si pembeli curiga karena data di dalam handphone tersebut milik korban. Si pembeli langsung menghubungi korban dan aksi pelaku pun terbongkar karena aksinya diketahui korbannya. Pelaku kemudian melarikan diri hingga ditangkap warga. Di depan toko kostum itu, di toko fresh, dia mencuri handphone terus kemudian dia melarikan diri dan kebetulan handphone itu sama pemiliknya akan dijual. Akan dijual, mereka si pemilik handphone ini sudah berterasasi lewat handphone yang lain akan dijual. Ternyata handphonenya hilang. Begitu handphonenya hilang, si pelaku ini menawarkan handphone ke orang lain lagi. Begitu dibuka di dalam datanya itu, si pembeli handphone ini mengetahui bahwa ini milik, bukan milik si pencuri itu, tapi milik orang lain. Sehingga orang yang beli handphone ini memberitahu kepada korban. Dari korban itu akhirnya ditangkaplah sama. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.